Sekarang gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat. Ini, kalian gimana nih kabarnya nih? Di rumah ini semuanya. Alhamdulillah, Bang. Sehat, Bang. Subur-subur. Kalau saya di... Rumahnya pada di mana nih? Kalau saya di Depok. Terima kasih. Saya di klik desainer ya, standar kerjanya. Masih sama. In kreatif, apa namanya, di kreatif segmen. Oh iya, Bang. Sebelumnya, kalau boleh tahu, posisi abang di Flip itu, kalau misalnya di tim-timnya itu sebagai UI UX designer atau cuma UI desainernya doang atau UX desainernya doang, Bang? Nah, iya. kalau di Flip itu sekarang, Alhamdulillah, itu udah dipisah ya. Maksudnya, antara UX designer dengan UI designer itu sudah dipisah. Jadi kalau untuk saya... Ini pakai gua lu aja ya, biar... Oh iya, nggak apa-apa. Gampang-gampang, Bang. Gantinya. Gantinya. Lebih santai nih kita nih. Jadi, kalau gua di Flip itu sebagai UX designer. Jadi, temen gua itu ada namanya Sopo David. Dia sebagai UI designer. Jadi, kalau gua sendiri itu sebagai ini, UX designer. Gitu. Sebenarnya, kalau kayak gitu lebih ke... bikin... sampai bikin mock-up mock-up desainnya gitu ya, kalau gitu ya, Bang. Nah, iya. Kalau pengertian... Iya, iya. Kenapa, Bang? Tadi kan konteksnya mock-up ya. Konteksnya mock-up. Kalau konteksnya mock-up, kalau di kita itu sebenarnya penjeleraan tas mock-up itu banyak ya. Ada yang... Ada yang... Low Fidelity mock-up. Ada yang Medium Fidelity mock-up sampai yang High Fidelity mock-up. Nah, kalau... Kalau lu tanya... Apa namanya? Scoopnya sih. UX itu sampai mana? Itu kalau dari gua sendiri itu hanya deliver sampai Low Fidelity mock-up atau Medium Fidelity mock-up. Nanti bakal di eksekusi sama temen gua yang UI designer. yang bakal eksekusi High Fidelity mock-up atau clickable mock-up. Itu... Fidelity mock-up apaan itu, Bang? Maksudnya, Bang? Kayak contohnya bisa kasih... Jatuh-Jatuhnya, Bang. Bisa, bisa. Jadi gini... Apa ya? Istilahnya itu kayak... Pengertian umumnya ya, pengertian yang bisa dicerna itu Low Fidelity itu maksudnya tingkat kenyataan. Maksudnya tingkat kenyataan. Tingkat kedetailan sebuah mock-up itu sendiri. Misalkan lu pernah buat sesuatu sketsa terhadap sebuah aplikasi pakai spidol atau pakai... Apa tuh? Sketsa lah. Tidak, coret-coret. Itu bisa kita... Itu biasanya kita sebut itu Low Fidelity mock-up. Low Fidelity mock-up. Jadi, tingkat... Apa ya? Tingkat kenyataan, tingkat... Kita... Kita terhadap sebuah device atau terhadap sebuah desain konsep yang mau kita buat. Itu enggak begitu nyata. Hanya coret-coret. Garis, kotak, X, terus garis, garis, garis gitu kan. Nah, itu Low Fidelity mock-up kita seburunya. Itu cukup membantu bagi kita. Wireframe? Iya. Kalau wireframe, itu... Biasa disebut juga Low Fidelity mock-up. Karena tidak standar kan. Cuma kalau wireframe, itu biasanya kayak placeholder yang udah lu siapkan untuk nanti bakal di eksepusi di ini. Di High Fidelity mock-up. Misalkan, lu punya satu landing page gitu kan. Lu punya satu landing page. Terus di kanannya itu ada gambar. Di kirinya itu ada heading atau enggak call to action button gitu kan. Nah, di kiri itu biasanya itu kayak si X gitu kan. Biasanya itu abu-abu ya. Kayak wireframe. Nah, biasanya itu kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Cuma biasanya kita pakai istilah-istilah lain ya. Sebenarnya, hampir sama peruntukan misalnya Low Fidelity mock-up itu kita udah paham. Berarti ini tidak terlalu detail mock-up-nya. Terus, Medium Fidelity mock-up itu berarti antara Low Fidelity dan High Fidelity mock-up. Nah, kalau High Fidelity mock-up itu mungkin kalau lu udah kena sering lihat ya. Di Dribble gitu kan. Terus kayak di Behance. Terus kayak di Uplabs gitu-gitu kan. Kalau lu cari mock-up, Mobile Inspiration gitu-gitu, itu bentuknya tuh udah High Fidelity mock-up. High Fidelity mock-up itu maksudnya udah semacam aplikasi nyata ya. Padahal itu bukan aplikasi. Jadi, prototype ataupun mock-up yang di-boot senyata mungkin seolah-olah itu sudah menyerupai sebuah aplikasi. Gitu. Gambaran-mongnya gitu ya. Jadi, ada Low Fidelity mock-up, ada Medium Fidelity mock-up, sama High Fidelity mock-up. Cuman, biasanya tuh yang kita pakai tuh Low Fidelity mock-up sama High Fidelity mock-up. Cukup. Jadi, Medium tuh kadang-kadang udah masuk ke Low Fidelity mock-up. Jadi, yang High itu yang bener-bener ada warnanya, ada gambarnya, ada shadow-nya, ada effect-nya, apa segala macam. Oh, iya, iya, iya. Wah, iya, bener sih. Ngerti-ngerti. Gitu, geng. Ini bang, sorry nih bang, kalau saya boleh tahu nih bang, dulu tuh pas pertama kali bersentuhan nama dunia bersentuhan. Mulai apa sebut tadi ya? Belum halang. Belum halang. Bergelut-bergelut ya? Belum halang. Bergelut-bergelut. Itu alasannya apa tuh bang? Kenapa tiba-tiba milihnya tuh wah, gue berkarin di UI, UX aja dah gitu. Ada alasannya apa bang? Iya, iya, iya. For your information ya, maksudnya, dulu kuliah, eh kuliah, SMK gue TKJ. SMK gue TKJ. Kuliah gue SI. Cuman pas gue kerja pertama kali, gak ada urusan design sama sekali. Gak ada urusan design sama sekali. Justru lah dulu semangat. abis lulus dulu, abis TKJ tuh, intinya kerja apa aja lah. Kerja gitu kan. Intinya TKJ kan SMK bisa kan. SMK bisa. Kerja langsung gitu kan. Jadi, awalnya gue masuk tuh jadi dokumen controller. Jadi dokumen controller. Cuman pas gue masuk jadi dokumen controller, gue ngerasa, kayaknya gue gak bisa lama-lama disitu gitu kan. Akhirnya, gue cari itu passion gue lagi. Terus, kadar Allah, dikasih jalan, gue jadi IT development staff. Jadi kayak, punya, di kantor itu punya kebutuhan. Terus, gue mungkin, kalau di, kalau disedihajakan itu semacam BA ya, business analyst, business analyst di perusahaan itu. Cuman karena lingkungan itu, perusahaan itu bukan perusahaan IT. Jadi, susah untuk kita menerapkan, misalkan, metode, metode pengembangan, ataupun, apa, system development, life cycle yang sebaiknya seperti apa, itu susah diterapin. Jadi, akhirnya yaudah, gue pindah gitu kan. Cuman, sebelum gue pindah, gue nyari dulu, gue mau pindah kemana gitu kan. IT udah nih, kerja yang selain IT juga udah. Terus, gue nyari kemana. Terus, pas gue cari tahu, pas di kuliah, tuh ada temen gue yang, yang kerja di, game, game apa ya namanya, game studio, istilahnya, game house gitu lah. Ya, kerja di game house. Terus, gue bantu-bantuin dia gitu kan. Dan gue juga senang desain dulunya gitu kan. Kalau di, pas di sekolah dulu, gue nge-desain jaket, gue nge-desain flyer, poster apa segala macam gitu kan. Terus, pas gue itu bantu dia, dia bilang, temen gue ini bilang, ini kerjaan lo itu ada, ada rolnya loh. Gitu kan, dia bilang. Kerjaan lo itu ada rolnya loh. Apa rolnya? Namanya UI designer. Kalau lo sih sebenarnya artis, katanya gitu. Lo kenapa artis? Ya, lo nge-desain ini juga, nge-desain aset juga, nge-desain sound juga. Oh gitu. Ya, lo cuman fokusin dulu aja deh. ke UI designer. Akhirnya gue cari lah itu. Gitu kan, cari tahu tentang UI designer gitu kan. Menampaknya cocok. Karena kenapa? Gue suka desain. Dan background gue IT gitu kan. Karena di desain itu bisa kita terapin. Di IT, teknologi yang kita pakai itu juga masih related terhadap bidang si UI designer ini sendiri. Akhirnya yaudah, di tahun 2018, gue putuskan tuh, untuk cari-cari. Alhamdulillah, Al-Qadar Allah dapat satu perusahaan tuh di Tebet. Gue kata di Tebet. Perusahaan, namanya Altrofis, itu perusahaan agensi. Semacam vendor ya, vendor aplikasi misalnya kayak, klien-klien, Alhamdulillah klien itu klien-klien ini ya. Maksudnya, kalau gue tahu, AHM, Astra Honda Motor, terus PGN, perusahaan gas negara, terus LPS, lembaga penjamin simpanan, terus MPM, terus BI Bank Indonesia itu, jadi awalnya tuh ya memang sebenarnya niat sih, niat dan lo harus, gue ya khususnya, gue nyari tahu, gue terus senangnya di mana gitu kan. Karena kalau lo kerja nanti, kalau lo kerja, dan lo gak senang, sebenarnya lo kerja-kerja aja. Akhirnya lo lama-lama tuh kayak, apa sih, gue ngapain sih kerja di sini gitu kan. Akhirnya, gue pribadi tuh kemarin, nyari gue senangnya di mana gitu. Kalau gue senang kerja di situ ya, gue gak bakal bete, gak bakal burn out lah ceritanya gitu. Gak bakal burn out. Jadi gak bakal merasa, gue kerja hanya sekedar kerja. Cuman gue kerja seperti, apa ya, apa yang gue senang nih. Dan sebagai, di luar niatkan kerja untuk ibadah ya, dan kerja yang sebagai yang kita senang itu bakal, intinya tuh bakal jadi satu pelatuk, kalau kita tuh akan terus belajar gitu. Karena kita senang akan hal itu gitu kan. Hal dari situ. Gue terjun lah ke UI UX Designer. Gitu geng. Sebelumnya ada kerja di yang lain dulu bak? Gitu bak? Ada. Gue kerja di, gue awal kerja tuh tahun 2015, dulu sekolah. Itu jadi dokumen kontroler, itu di perusahaan MIGAS, minyak dan gas. Terus pindah role tuh jadi IT development staff. Nah abis itu baru pindah ke UI UX Designer. Nah disitu lama tuh baru pindah ke Flip. Jadi UX Designer juga. Berarti di Flip udah berapa lama ya, kan? Di Flip itu, gue baru masuk sih sebenarnya itu di, bulan Maret, eh, bentar, Mei, April, 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 Maret. Ya, antara April dan Maret, nah gitu, di bulan Maret gue lupa. intinya tuh di kantor gue yang lama tuh sekitar 2 tahunan, hampir 2 tahunan pas, itu gue baru pindah ke Flip. Pas Corona ini muncul lah, Corona ini muncul kan, Februari Maret kan? Ya Februari Maret lah. sekitar bulan-bulan itu lah Februari Maret, Kalau gak salah tuh gue Maret juga, akhir Maret. Kalau gak akhir April gue lupa. Terus gue liat kontraknya dulu tuh. Pas mulai-mulai kerja, langsung WFA gitu ya bang? WFA. Iya, kader-alai gitu. Jadi, pertanyaannya, apa, pas masuk kerja WFA, gue sampe sekarang tuh gak masuk kantor ini. Padahal gue udah siap. Padahal, padahal dari kantor lama kan, padahal dari kantor lama gue udah semangat tuh, pindah ke Flip gitu kan. Wah, gue udah siapin sendal kan, gue udah siapin sendal. Gue udah siapin gelas. Gue udah siapin gelas. siapin gelas. Ya, takdirnya seperti itu ya, jadi kita kerja di rumah. Budayanya emang beda banget. Budayanya beda banget emang, kalau yang kerja-kerja di itu. Kan itu kan sebelumnya, di, abis itu, staff IT development, terus sekarang di Flip, itu beda banget emang mah, budaya kerjanya. Benar. Ya benar. Gini, corporate, beda corporate, beda perusahaan, beda juga, istilahnya budaya, budaya kerjanya ya, kalau pertanyaan ini, budaya kerja. Memang, memang benar-benar berbeda. Di kantor gue yang lama, kantor gue yang lama, di Migas ya, maksudnya, industri itu oil and gas, minyak dan gas. Nah, di situ, terasa sekali ininya, apa namanya, top down-nya gitu loh, top down level-nya gitu. Misalkan, kalau yang di atas itu harus dihormati, gitu kan. Terus yang kalau, lo kerja itu jangan berisik-berisik, karena di sebelah lo ada atasan lo, gitu kan. Itu terasa banget di situ. Nah, divisi gue IT di situ. Divisi gue IT, tapi, IT yang di situ, itu karena lingkungannya itu, orang-orang yang, sebenarnya itu bukan kantor IT kan. bukan kantor IT itu, kantornya engineering, engineering oil and gas. Nah, karena di situ IT, setiap kali, ada yang berurusan tentang teknologi, ada yang berurusan tentang IT gitu lah. Misalkan kayak printer, desktop, install ulang, proyektor, apa segala macam, itu larinya ke IT. Bahkan sampai ke telepon, itu larinya ke IT. Padahal role body, sebagai apa? Sistem development staff. Jadi, ada telepon. Iya, ada telepon. Mas, ini printer saya rusak gitu kan. Mau nggak mau gue, harus jalan. nggak sih itu gitu kan. Harus jalan. Terus ada lagi, misalkan, mas, ini laptop saya kelemot ya. Lu tahu aja, kalau lu orang IT, mas, ngerusnya, ya kali gue tahu gitu ya, apa namanya, laptop lu lemot, terus gue bisa bilang, orang lu kurang gitu kan, ingin lu kurang. Gue tahu gitu kan. Jadi, lingkungan yang kayak gitu, itu beda. Karena beda pemikiran ya. Jadi, orang yang lingkungannya di industri, ini konteks gue tadi ya, awal-awal guest itu, dengan IT itu, menganggapnya IT itu orang yang fahamkan teknologi, apapun itu teknologinya. Maka, gue sumpah benerin proyektor yang ada di atasnya itu. Insal drivernya gitu kan, bersinalkan laptopnya, nggak bisa nyambung, gue yang disalahin gitu kan. Nah, pas pindah ke Altrofis, Altrofis itu kantor yang selanjutnya. Ya, Alhamdulillah, itu, apa namanya, buddhanya, lebih friendly lah, maksudnya, lebih mudah lah, lebih millennial, disitu kita lebih bisa fleksibel. Dan, ya, lebih bisa enak lah, kalau di kantor selanjutnya, di Altrofis. Dan, di Flip pun sebenarnya sama ya, walaupun gue belum pernah masuk kantor, tapi gue ngerasa, halnya sama, untuk budaya kerjanya sama. Flexi time, disini kita coba, yang diterapin tuh disini, flexi time. Gitu guys. Jadi, bebas kapan masuk aja, yang penting, 8 jam gitu ya, Bang. Yes, itu istilahnya kayak, result base, result base. Jadi, lu mau masuk, intinya, lu ada hasil aja gitu kan, saat dibutuhkan, lu ada gitu. Itu result base. Hasil yang dipertanyakan, bukan kerajinan gitu kan. Berbanding terbalik, dengan kantor bu yang lama ya, kantor bu yang lama tuh, 8 to 5, 8 ke 5 gitu kan, 8 to 5. Nah, disitu harus bener-bener masuk, jam 8, keluar jam 5 gitu kan. Terus, kalau masuk di atas jam 8 tuh, berapa kali tuh ada penilaian, antar pengurangan gaji gitu kan. Dan, begitu pun untuk pulamnya. dan kalau lu coba bandingkan ya, sebenarnya, ada, ada baiknya juga sih, sebenarnya kalau kita terapin, ini menurut gue pribadi ya, ada baiknya juga, kita terapin, apa namanya, flexi time itu sendiri, karena apa, lu masuk jam 8, pulang jam 5, kalau lu gak kerja, ya sama aja kan. Gak ada yang lu kerjain sama sekali, sama aja gitu kan. Nah, mending result base, result base tuh jelas, lu masuk jam, misalkan lu masuk jam 9, tiba-tiba lu keluar jam 4, hasil lu mana nih, hasil gue sejebret, gitu kan, untuk 2 hari ke depan gitu kan. Ya, bisa kelihatan hasilnya gitu. Gitu kan. Selama di dunia UIUX nih, udah berapa project bang? Kalau gak, berapa apps yang udah dibuat? Aduh, banyak cuy, Alhamdulillah. Apa namanya? Gue kalau ngitung, gue buka portfolio gue yang lama nih, diartist. Boleh lama, boleh lama. Referensi nih. Aduh, boleh. Bentar. BPS, M4M, M4M. Ada, ini yang pas dikerja di itu ya, yang di agensi ya, itu kan berarti, kita sebagai klien, kita sebagai vendor, yang klien kita itu, perusahaan-perusahaan ABC itu kan, itu sekitar sepuluhan ada, sepuluhan apps ada, yang saya perbantukan ya, untuk merancangnya, dan semuanya UX semua bang, UX semua tuh. Iya, UX designer. Berarti, kalau boleh tahu nih, berarti UX dan UI, UX itu sebelumnya, UI itu, tindak lanjutnya bang ya? Ini pertanyaan bagus nih, dan ini pertanyaan pasti ditanya nih, kalau lu coba interview, UI, UX designer. Gue mau share screen deh, kalau gitu. Harga cari dulu. Boleh bang, boleh bang. Gue bakal nunjukin ke lu, spektrumnya ya, biar lu jelas, apa namanya, spesialisasi dan generalize, terhadap dunia, kreatif design ini, terkhususnya di bidang UX ini ya, sebentar, gue cari dulu ya. Kadar Allah tuh, kemarin malam tuh, temen gue juga nanya-nanya soal ini, dan berhubungan lu juga nanya, nggak sekalian. Kayak penasaran itu, kalau ada banyak yang bingung. tapi kita juga kayak, kita masih belum terlalu ngerti juga, kayak spesialisasi UI dan UX-nya, sampai seberapa part itu bagiannya UX, sampai berapa part itu bagian UI gitu kan. Terus ntar ke developer-nya gimana gitu. Ini nampak nggak? Ini spektrumnya nih, ini biasanya gue pakai, untuk ngebagi, karena di luar sini, di luar, maksudnya di dunia kerja ini ya, di dunia kerja ini, BTW, lu jelasan lu pada apa sih? Ilkom bang, ilkom. Ilkom bang, ilkom. Fakultas, fakultas apa itu? S-MIPA. MIPA. S-MIPA bang. Apa itu ya, S-MIPA? Matematika dan ilmu penerbangan. S-MIPA. Ipa-Ipa. Ipa-Ipa. Ipa, tapi jelasan ilkom emang, jelasan ilkom. S-I di mana emang? S-I di mana emang? Gue di Marsibuana. Oh, di Kedoya emang? Eh, di ini bukan sih. Maruya, ada yang di Menteng, ada yang di Bekasi. Gue ambil yang di Bekasi. Gue ambil yang di Bekasi. Gue ambil yang di Bekasi. Oke, gini, di, apa namanya, di, proses design, itu biasanya dibagi dalam beberapa segmen, beberapa spektrum. Jadi, di sini tuh ada, ini paling bawah dulu ya lu perhatian, di sini ada research kan. Pointer gue kelihatan kan? Iya, kelihatan-kelihatan. Di sini ada research kan? Di sini ada research, di sini ada synthesize and ideation, di sini ada prototype and design, di sini ada implementation. itu ada pembagian spesialisasinya itu sendiri. Nah, kadang juga ada yang, multi-disiplin role, yang overlapping mereka tuh. Nah, salah satunya tuh si UX designer sendiri. Oke, kita bahas dulu deh satu-satu yang spesialisasi ya. Di sini, kalau lu perhatikan, di sini ada UX researcher, user experience researcher gitu kan. UX researcher ini, tugasnya itu yang research, melakukan riset terhadap pengguna, kebutuhan pengguna, analisa bisnis, terus menganalisa behavior pengguna, itu sampai sedalam itu, melakukan riset terhadap pengguna, itu tugasnya sih user experience researcher. Jadi, dia mereset terhadap kebutuhan pengguna, analisa bisnis, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan user experience nantinya. Itu outputnya dia tuh biasanya laporan atau report. Oke, nah, di UX researcher itu, dia sedikit masuk ke bagian sintesis and ideation. Di bagian research lu, kebayang kan maksudnya, nge-research, nge-research gitu kan, nah di bagian research. Hasil dari research, itu kan pasti kita kumpulkan gitu kan, kita kumpulkan, kita satukan. Kan ada analisa, ada analyze, ada synthesize gitu kan. Ada analis itu melakukan gambaran umumnya, terus baru kita synthesize, kita sempitkan gitu kan. Nah, bagian sempitnya terus dibuatkan ideation gitu kan. Ideation itu misalnya kayak, jalan keluar ataupun solusi yang kita punya tuh, A, B, C, N, gitu kan. Itu kan dari synthesize yang kita dapat, dari insight, dari analisa si research itu tadi gitu kan. Nah, jadi mulai dari research, terus bisa kita kecilkan jadi sebuah synthesize, terus dari synthesize kita buat sebuah solusi, ataupun jalan keluar itu jadi ideation gitu kan. Nah, dari situ dapat, desain tuh disini tuh outputnya tuh ini, apa namanya, wireframe tadi yang lebih lang. Bisa wireframe, bisa low fidelity mockup, nah, disynthesize and ideation. Nah, terus selanjutnya tuh ada prototyping design. Prototyping design ini, itu lebih erat hubungannya dengan para, ini ya, para designer yang, ya, designer yang orang-orang awam pikirkan, maksudnya yang bermain pixel lah, misalkan yang buka Photoshop, yang buka Illustrator, yang buka XD, yang buka Figma gitu kan. Nah, itu kawasannya sih prototyping and design, gitu, itu kawasan orang-orang ini. Nah, implementation itu udah masuk ke codingan ya, HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Nah, gambar umumnya seperti ini, gambar pembagiannya, pembagian role-nya seperti ini. Nah, UX researcher, itu dia masuk di bagian research, dalam, sebenarnya dalam dia sebelah diri tuh. Nah, cuman dia masuk juga ke bagian synthesis and ideation, gitu kan, masuk ke synthesis and ideation. Nah, selanjutnya, di atasnya tuh, kalau kita perhatikan tuh, sebelah kanan tuh ada visual designer ya. Visual designer. Nah, visual designer ini, sebenarnya, role-nya dia, itu sebenarnya, nggak bisa kita patok gitu, sebagai UI designer, sebagai, maaf ya, bingungan gue lagi, apa, lagi nggak berdasarkan. Tiba, nggak bang, nggak bang. Jadi, visual designer ini, kerjanya ya, kalau lu kebayang, kayak, apa ya, kayak, ilustrator tuh masuk tuh, si visual designer. Terus, apa namanya, kayak, ya visual designer, kalau lu kebayang, misalnya, biasanya tuh, senjata mereka tuh, AI, ada ilustrator terus, ya. Karel draw, ya. Karel draw, ya bener-bener. Itu mungkin kayak, itu kali ya bang, kayak ilustrasi-ilustrasi, yang suka ada di website kan, tuh kan, suka ada ilustrasi-ilustrasi. Bisa, bisa, bisa. Cuma kalau lu tanya mereka tuh, bisa nggak mereka buat, apa namanya, design website? Bisa pasti mereka. Karena mereka, lingkupnya, ini kan, visual designer. Cuma mereka nggak masuk ke bagian, situs size and ideation, nih. Mereka tuh nggak masuk, biasanya, di situ. Nah, terus di atasnya tuh, ada interaction designer. Nah, sebenarnya interaction designer ini, belum begitu familiar ya, di Indonesia ya. Ini interaction designer tuh, kalau nggak salah kok, kalau gue nggak salah tuh, di Gojek tuh ada role ini. Interaction designer. Cuma kalau interaction designer, nanti kita bedakan dengan UI designer. Interaction designer itu, lebih fokus ke, terhadap bagaimana interaksi, atar muka, si layar, ataupun si interface, yang kita rancang, dengan user, itu bagaimana interaksinya. Misalnya, sebuah button, saat di klik, itu pas idlenya seperti apa, pas aktifnya seperti apa, pas on pressnya seperti apa. Nah, itu tugasnya si, interaction designer. Gitu. Itu tugasnya interaction designer. di situ pun juga mereka, karena mikirin tentang, micro interaction, kalau lu pernah dengar. Pernah dengar nggak, soal micro interaction? Interaksi yang kecil, gimana, Bang? Benar. Benar. Gini, micro interaction tuh kayak, gini deh, bayangan simpelnya ya, bayangan simpelnya. Kan lu bicara soal, human computer interaction, gitu kan. Human computer interaction, gitu kan. Nah, berarti lu berhubungan terhadap, bagaimana manusia, dan mesin, ataupun computer, computer itu bisa saling berinteraksi, interaksi gitu kan. Maksudkan saling gitu kan, interaksi. Nah, lu bayangin dulu, lu buka pintu deh, lu buka pintu, yang ada gagangnya. Itu kan. Lu buka pintu, lu pegang gagangnya kan, terus lu puter, ada bunyi nggak? Iya. Ada feedback nggak? Ada feedback nggak? Ada feedback nggak? Certak gitu kan. Ada feedback nggak? Certak gitu kan. Dari situ, lu bisa dapat, dari feedback itu, lu bisa dapat informasi kan, bahwa, oh pintunya ini, apa, engselnya itu, apa sih namanya? Itunya ketarik gitu kan, di pintu ini, bisa gue buka. Nah, itu sebenarnya bentuk interaksi. Begitupun juga, dalam, interaksi terhadap digital produk gitu loh. Misalkan, lu klik sebuah button, lu klik sebuah button, pas lu klik, button itu, tidak ada feedback sama sekali. Misalkan, kalau lu lihat button, biasanya ada, icon loading gitu loh. Misalkan, lu klik next, tiba-tiba ada loading gitu kan. Nah, lu bayangin, kalau lu pas klik next, itu nggak ada feedback sama sekali. Itu bakal lu ngerasa, kok, buttonnya nggak bisa dipencet gitu loh. Kebayang nggak? Maksud gue nih. Kebayang-kebayang. Nah, kalau lu klik button, misalkan terus, button itu ada icon loading. itu kan lu, apa namanya, menangkap informasi bahwa, oh, button ini sedang bekerja. Gitu kan? Bener. Nah, disitu sebenarnya, yang hal-hal kecil itu, interaksi kecil itu, kita sebutnya micro interaction. Nah, itu lingkupnya itu, lingkupnya itu sebagai interaction designer biasanya tuh. Nah, kalau lu perhatikan juga, misalkan kalau, apa namanya, pas di, gimana ya, kalau Instagram, Instagram, kalau lu, gue nggak tahu ya di Android kayak gimana, sebentar gue lihat dulu. Kayak lu, swipe atas ke bawah, tiba-tiba ada loading yang keluar. oh iya, tau-tau-tau-tau-tau. Kayak di refresh gitu ya. Di Android juga ada? Iya, kayak gitu. Iya, gitu-gitu. Sekarang gue coba. Oh iya bang, berarti yang di garis-garis, kalau garis-garis ini berarti, ada role masing-masing bang ini? Bener nggak? Ada, 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 ada. Jadi, ada role masing-masing, kadang-kadang juga mereka tuh, kerjanya overlap gitu. Nah, intinya si interaction designer itu, itu kerjanya. Kalau lu mau, apa ya, bayangkan gitu ya, interaction designer itu seperti itu. Oke, oke. Di atas itu UI designer. UI designer, itu kadang mereka tuh, masuk di bagiannya si UI, interaction designer, mereka juga masuk ke bagiannya si visual designer gitu loh. Jadi itu kayak mereka tuh, rolenya tuh segini nih. Si UI designer tuh, harusnya dia mampu melakukan, mendesain interaction designer, dia pun juga mampu melakukan visual designer. Harusnya seperti itu. Cuman, si UI designer, dia nggak masuk ke bagian research. Dia nggak masuk ke bagian research sedalam itu ya. Itu hanya mengolah bagian, apa ya, hasil dari research itu sendiri. Dari synthesize and radiation, ter di, di offer tuh, dari UI researcher, di offer ke UI designer gitu lah. UI designer baca requirement-nya, baru dia buat high fidelity mock-up gitu. Nah, disini ada content designer. Content designer itu, ini sedikit lumih dengan jelasannya. kalau disini role-nya tuh ada content strategis namanya. Content strategy. Content strategy itu, fungsinya dia tuh, kalau lu dapat sebuah requirement disini, lu tahu sitemap nggak? Lu pada tahu sitemap nggak? Sitemap apa? Hierarchy. Sitemap. Oh, hierarchy. Petasitus. Iya, hierarchy. Misalkan, misalkan home. Di dalam itu ada ini. Oh, iya tahu. Di dalam, di dalam, di dalam, di dalam ini ada ini ada ini ada ini. Itu sitemap. Itu sitemap. Petasitus. Maksudnya, lu harus, lu harus, ini, lu harus concern terlalu begitu. Karena kenapa? Gini, toolsinya design, itu, tidak hanya, dalam hal visual ya. Tidak hanya dalam hal visual. Tapi lu juga, tapi lu juga harus pentingkan, bagaimana si pengguna, atau target pengguna yang lu mau pakai nanti, itu bisa mudah, untuk mencari informasi yang lu, lu butuhkan. gitu loh. Jangan sampai lu simpan informasi yang orang butuhkan, itu sedalam mungkin gitu loh. Walaupun lu udah bilang, oh, pas user ini, sini klik ini. Terus kita kasih latin ini, biar user klik ini gitu loh. Terus klik ini, biar user klik ini. Ah, ribet itu. Ah, ribet itu. Iya, faktanya, faktanya, user, atau behavior user dalam internet, itu terburu-buru. Jangan paksa orang untuk membaca, kalau page lu itu bukan page untuk membaca. Gitu loh. Itu, intinya itu. Behavior user kalau di internet, itu terburu-buru. Jadi, kalau dia mencari informasi, misalkan, gue mencari resep nih, gitu kan, atau enggak, gue mencari obat, gitu, fungsinya untuk apa, untuk menyembuhkan apa. Gue bakal cari website, misalkan, apa, contohnya, link dump, link dump, link dump, Masuk, scroll, scroll, langsung gitu kan. Gue enggak bakal baca tuh, dari atas sampai bawah, itu enggak bakal gue baca, ambilnya punya rekomasi. Nah, itu behavior itu udah patent. Maksudnya, lu, apa namanya, ambil aja mindset disitu, user pasti terburu-buru kalau dari internet. Nah, content designer itu fungsinya, lebih khusus ke, apa namanya, lebih khusus ke bagian, synthesize and ideation. Dia masuk, dia mengolah data research, terus, setelah itu, apa namanya, prototyping and design, dia juga masuk sedikit, gitu, disini. Nah, apa, di content designer ini, apa sih, tapi gue bilang, content strategis ini, dia tuh lebih mikirin, bagaimana nih, content-content yang kita punya, maksudnya, data-data yang kita punya, gimana bakal kita tempatkan, gitu kan. Misalkan, kalau page ini, page, kalau, lu mau beli sesuatu, tiba-tiba ada recommendation, gitu kan, tiba-tiba ada recommendation. Itu recommendation, karena ada di section paling atas, ada di section bagian tengah, ada recommendation bagian bawah. Nah, itu sebenarnya tugasnya, si content designer. Dia bakal nentuin, di mana posisi, informasi yang kita butuhkan, itu di mana mau kita letakkan, gitu. Nah, itu biasanya tuh, fungsinya si, content designer. Nah, selanjutnya tuh, ada web designer. Kalau web designer ini, ini jadul, ini jadul. Web designer ini, sekarang udah nggak ada ya, kalau gue bilang ya, karena ini tuh role yang pertama kali tuh, sebelum si UI, UI designer ini ada. Itu dulu namanya web designer. Karena kan, orang-orang dulu, berinteraksi dengan website kan, belum se, masih seperti ini ya, karena orang dulu tuh, pakai web, ataupun, berinteraksi dengan website tuh, nggak begitu, intens seperti saat ini. Jadi, web designer ini, dia akan masuk ke bagian prototyping and design, dengan implementasi CSS, HTML, dan JavaScript. Umumnya seperti itu ya, untuk web designer. Web designer tuh, prototyping and design, dia nggak masuk ke sintesis and ideation, dia nggak masuk ke research. Dia cuma, di prototyping and design, terus langsung ke implementasi. Dulu tuh, web designer ini, desainnya pasti pakai Photoshop nih, kayak yakin. Pakai Photoshop. Pakai Photoshop. Pakai Photoshop. Iya. Tengka korel lah ini. Bikin kotak-kotak gitu. Anak tek haji. Anak tek haji, makanya Photoshop. terus UX architect, UX architect nih, agak sedikit rumit juga nih, gue ngejelasinnya. Di sini tuh ada role namanya, information architecture. Dia sedikit overlapping, dengan content strategist. Di sini ada information architecture. Tugasnya dia nih, dia masuk ke sebagian prototyping and design. Cuman dia juga ikut di bagian research, berbeda dengan si content designer. Jadi content designer kan, dia cuma mengolah data dari research. Cuman kalau si UX architect, dia tuh ikut research gitu. Ini seperti itu. Cuman outputnya dari dia nih, si UX architect, dia juga bisa nentuin. Di sini tuh isinya, contentnya ABCD. Terus heading yang kita pakai, bahasanya seperti ini. Hampir sama dengan content designer. Tapi dia juga masuk di bagian prototyping and design. Mungkin outputnya dia nih, bisa sampai ke low fidelity mockup, atau wire framing. Nah, di atasnya baru ada babang UX nih, yang sering dibanding-bandingkan, yang sering dibanding-bandingkan dengan UI designer. Nah, sekarang lu bandingin nih, dari scoopnya si UX designer, itu dia masuk ke ranahnya research, dia masuk ke ranahnya synthesize and ideation, dia juga masuk ke ranahnya si interaction designer, atau visual designer, atau UI designer gitu kan. Nah, kalau gue jelasin nih, pertanyaan lu tadi, apa bedanya nih UX designer dan UI designer? Kalau UX designer, itu sebenarnya, kalau UX designer, UX designer yang benar-benar UX designer, itu sebenarnya role-nya. Dia itu multi-disiplin role. Multi-disiplin itu maksudnya lintas divisi, lintas disiplin. Dia mulai research, dia mulai lakukan, dia juga lakukan synthesize and ideation, maksudnya dia lakukan, dia mengolah data research-nya itu sendiri ya, dan dia lakukan prototyping and design. Tapi research-nya dilakukan si UX designer, itu tidak sedalam si UX researcher ini. Jadi, bagian si UI itu, si UX designer itu harusnya bisa. Si UX designer itu harusnya bisa UI designer, bisa interaction designer, bisa visual designer. Terus, dia juga paham sedikit soal informasi arkitektur, dia paham sedikit tentang content strategis, dia juga paham soal UI designer. UX designer, kalau kita baca UX designer, itu sebenarnya generalized ya. dia itu generalized. Dia tidak specialized. UX designer itu generalized. Nah, kenapa aku bilang generalized? Karena di beberapa perusahaan, contohnya Bukalapak ya, Bukalapak itu nggak ada UX designer. Bukalapak nggak ada UX designer. Adanya itu UX researcher dengan UI designer. Karena kalau lu coba ini kan, ya memang seperti itu kan. butuh data research, terus data research-nya diolah, terus baru dieksekusi sama orang itu kan. Nah, makanya tuh, si UX designer ini sifatnya generalized, tidak specialized. Jadi, si UX designer itu harus bisa research, bisa UI designer, bisa synthesize and ideation, terus bisa mengelola ataupun menganalisa data yang dapat dari research itu tadi. Nah, di atas ini ada team of one nih, atau UX unicorn. Banyak yang silahkan. Intinya orangnya expert lah. Jadi, kalau full stack nih, full stack designer nih, dia ikut research, dia ikut synthesize and ideation, memutuskan atau menganalisa data, terus dia lakukan dari data-data itu, dia buat produk TPN Design, terus dia implementasi. Implementasi ini adalah hal ikut coding ya. Ikut coding. Nah, itu sebutannya UX engineer atau UX developer. Ini developer sih, lebih tepatnya. Kadang-kadang tuh ada nih, kebutuhan UX developer ini untuk buat desain system. Ya, ataupun elemen-elemen yang dibutuhin buat si aplikasi ataupun digital product, misalkan button. Nah, codingannya seperti apa, biar sama di semuanya. Jadi, tinggal pakai gitu kan. Buat sesuatu, nanti dipakai-pakai-pakai. Nah, itu desain system, biasanya tuh si UX developer yang buat itu. Nah, tadi menjawab pertanyaan lu tadi, setengahnya dari sini kebayang ya, maksudnya fokusnya. UX designer itu lebih banyak scope-nya daripada si UI designer. Kalau UI designer itu dia fokus terhadap bagaimana layouting, bagaimana warna, bagaimana spacing, bagaimana typografi, bagaimana efek ataupun segala macam pernak-pernak interface, itu fokus di UI designer. Nah, cuma kalau UX designer, itu dia masuk ke ruangan research juga. Dia lakukan citesize and ideation juga. Dan saat dibutuhkan, dia juga lakukan web framing, dan dia juga lakukan high fidelity mock-up sebagaimana si UI designer, dan dia juga, apa namanya, hand-off nantinya. Hand-off itu maksudnya menyerahkan hasil. Bang, tapi berarti kalau misalnya ini kan banyak yang overlap nih bang, apa sih namanya, kerjaannya. Nah, itu kalau misalnya di tempat kerja gitu, berarti hasil output, atau cara kerja workflow itu gimana sih bang, kalau misalnya di flip ID gitu bang? Ya, untuk penjawab ini sebenarnya tergantung perusahaan ya, setiap perusahaan itu beda-beda role-nya, ataupun proses, ataupun output yang dikasihkan itu berbeda-beda setiap role-nya. Itu berbeda. Nah, kalau di flip, kalau konteks udah flip, itu tidak dipisah. Jadi, kita design, designer, itu dalam satu divisi, divisi design. Jadi, di team gue tuh, kan gue masuk dalam team design ya, di team gue tuh ada UI designer, ada UI designer, ada illustrator, ada si visual designer. Jadi, kita tuh ada empat role di sini. Ada UI designer, UI designer, illustrator, visual designer. Output kita tuh, nggak, 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 nggak di, nggak, nggak, nggak di kelas-kelaskan. Misalkan, oh ini outputnya wireframing. Nggak, nggak. Jadi, misalkan gue sebagai UI designer nih, output gue tuh bisa aja sampai high fidelity mockup, bisa aja, tergantung dengan kebutuhannya. Output gue, kadang-kadang, gue kasih low fidelity mockup, nanti temen gue yang lanjut. Berbeda dengan illustrator. Illustrator, outputnya ada pasti ilustrasi, kan. Ilustrasi dia tuh, nggak bakal, nggak bakal sentuh ke UI designer. jadi kalau untuk UI designer dia kebanyakan tuh gak ikut research cuman kalau untuk UX designer itu gue pasti nge-research dan output gue tuh kadang-kadang report kadang-kadang flow user flow juga journey mapping beda tempat beda ini kalau misalkan ini kayak sebelum research itu biasanya tuh yang dilakuin oleh UX designer tuh researchnya tuh bisa berupa api sih kayak misalkan user nih kita kan berupa api terus bingung sih di research pertanyaannya step research banyak banyak sekali metode research yang lo bisa gunakan tergantung kebutuhan kalau lo coba lakukan research untuk mencari tahu data kualitatif lo tahu data kualitatif dan data kuantitatif bedanya apa gak? kalau satu berbentuk angka satu berbentuk tulisan apa gimana maksudnya? gini gampangnya gini sesuatu yang dirasakan sesuatu yang dipikirkan sesuatu yang diucapkan itu kualitatif lo gak bisa ngukur misalkan gue suka nih gitu kan itu kan kualitas kan maksudnya terhadap sesuatu hal itu kan gak bisa diukur atau enggak gue bilang ini jelek ini bagus itu kualitatif gitu kan nah kalau kuantitatif bener yang gue bilang itu angka misalkan berapa banyak berapa lama seberapa sering terus berapa orang gitu kan nah itu kualitatif nah tergantung dengan data yang lo inginkan kalau lo misalkan ingin data kualitatif lo bisa lakukan research via survey via survey survei yang lo sebabkan atau cara-cara lain ya entah lo tuh langsung interview bisa atau cara-cara lainnya untuk mendapatkan angka nah kalau untuk data kualitatif data kualitatif itu biasanya kita lakukan interview depth in interview langsung reducer itu harus karena kenapa kita gak bisa dapat apa isi lainnya kalau gue tuh lebih senang observasi langsung karena kenapa kalau kita observasi langsung kita tuh bisa tahu gerak-geri reducer itu seperti apa kondisinya seperti apa emosionalnya seperti apa karena kenapa ini erat kaitannya dengan empat enak mas itu kayak gimana dia ngucapin ya gitu kan bentuk ataupun metode research yang gue lakukan misalnya untuk data kualitatif itu gue lakukan via observe langsung gue lebih senang melakukan via observe langsung itu random random user apa bagus pertanyaannya gini lu tahu persona persona pribadi itu pada pernah ada atau ya benar pribadi jadi gini jadi gini ini konteksnya UX ya konteksnya UX lu kan punya user ya kan user lu banyak gitu kan user lu banyak gitu kan nah dari sekian banyak user lu juga punya banyak atribut user gitu kan dan lu juga punya banyak behavior user gitu kan ya kan misalnya lu punya sejuta user gimana nih gue bisa tahu cari user gue nih seperti apa gitu kan nah itu lu harus punya satu dokumentasi namanya persona nanti lu cari sendiri ya di google terhadap user lu gimana kita bisa buat persona itu kita analisa dari data-data user tadi misalkan user gue senang main Shopee kebanyakan terus user gue tuh umurnya tuh dari 18 sampai 25 user gue tuh sebenarnya kerjanya tuh lulusan S1 gitu kan itu pasti dapet pola itu dari sejuta user tuh pasti pasti dapet pola itu maksudnya user gue kebanyakan ngapain nih dia dirinya seperti apa nih umurnya dari mana sampai mana gendernya apa dia berangkat kerja pake apa terus dia pulang kerja tuh jam berapa terus aplikasi yang sering dia gunakan tuh apa itu pasti dapet polanya nah pola-pola itu yang lu pake maksudnya dari data-data yang ditumpulkan terus pola itu lu coba misalnya misalnya sorting ya misalnya dari situ lu coba analisa lu dapet satu pola lu tuangkan dalam satu persona nah pertanyaan tadi user-nya random bang lu tanya gitu kan tidak tidak random jadi user itu yang kita ambil nanti itu adalah user yang best on persona itu tadi jadi lu udah dapet satu dokumentasi persona nih gitu kan nanti lu cari tau ya persona itu apa jadi lu udah dapet satu dokumentasi persona yang ada atributnya misalnya umurnya sekian lulusannya sekian terus kerjanya apa segala macam intinya lumayan banyak lah goals, motivation, pain, and gain itu tertuang di persona itu tadi nanti lu cari tuh user yang sesuai dengan persona nah itu yang lu interview karena itu kan golden pass-nya dari situ jadi lu bisa tau oh user-nya seperti ini bisa liat nih oh orang ini harus coba interview bagaimana reaksi jadi tidak random semata-mata random tapi kita punya satu baseline namanya persona biar bisa kita tau user kita itu siapa sebenarnya kalau lu buat satu aplikasi dan lu gak tau user itu siapa lu pasti bingung karena gini lu bayangin deh lu punya satu aplikasi fitness misalkan lu punya satu aplikasi fitness bayangan lu siapa penggunanya tiba lu sebutin aja deh bagaimana bentuknya kalau lu punya satu aplikasi fitness user-nya seperti apa laki-laki umur 20 tahun 20 ke atas kayaknya mungkin mungkin antara lulusan S1 atau enggak tampilannya seperti apa tampilannya behavior ataupun tingkah lakunya seperti apa tuh kalau orang-orang yang sehat mungkin kayak sih ya kayak orang yang berkehidupan sehat gitu kayak pola makannya teratur terus pola tidur teratur terus habis itu ya gitu dah pokoknya dah orang-orang yang sehat itu tergambar kan sekarang lu bayangin kalau lu punya aplikasi mbanking mbanking itu siapa penggunanya biasanya orang yang kerja sekarang lu bisa dapat bayangin dua hal yang berbeda padahal untuk satu aplikasi maksudnya digital produk itu beda peruntukannya beda usernya kan nah makanya lu disitu harus tahu target user lu itu siapa dan lu buat satu aplikasi itu untuk siapa lu enggak bisa terlalu naif kalau lu bilang aplikasi gue ini untuk semua orang kecuali aplikasi lu itu aplikasi messenger ya aplikasi messenger itu bisa masuk cuman aplikasi misalkan aplikasi perbankan aplikasi apa namanya landing page pun aplikasi fitness aplikasi ibadah aplikasi keuangan aplikasi ini pasti ada target market research ataupun target usernya dan lu enggak bisa ambil semua spektrum lu enggak bisa ambil semua spek di kalangan itu enggak bisa itu harus di tuang dulu siapa dan itu harus di tuang dalam satu dokumentasi dalam satu dokumentasi nama persona biar teman-teman lu misalkan gue sebagai researcher bayangan gue terhadap orang yang pakai itu seperti ini seperti ini terus gue tanya ke teman gue bayangan lu pengguna flip itu seperti apa dia juga punya bayangan lain seperti ini seperti ini untuk menyambahkan persepsi untuk menyambahkan apa namanya bayangan terhadap target user itu makanya dibutuhkan satu buah persona itu tadi jadi gue misalkan lu nih lu bisa tahu oh ini target user flip nah jadi itu bisa satu konsep bisa sama satu konsep bisa satu pemikiran oh target user flip itu seperti ini gitu menjawabkan tadi pertanyaan untuk random atau tidak sebenarnya tidak random kita punya satu dokumentasi yang kita gunakan untuk mencari user nah bang kan masih masih dalam bentuk apa namanya masih dalam rona pertanyaan researchnya nih bang nah biasanya kan kadang-kadang itu kan kalau misalnya orang itu kan suka user itu kan kadang-kadang suka ngasih feedback kan itu ya bang dalam bentuk survei ataupun dalam bentuk yang di google review gitu kan di playstore review nah kalau misalnya menurut abang itu apa sih user feedback itu sepenting apa sih bang dan implementasinya itu sejauh mana gitu di apa sih namanya apa sih projek-projek yang telah abang buat oke pertanyaan yang pertama sejauh apa feedback user sejauh mana pentingnya sebuah user feedback ya feedback itu penting gak sih intinya gitu kan penting banget penting banget karena gini kalau kita bicara soal apa namanya bicara soal research itu ada tiga premis yang pertama itu ada validation identification sama blind spot kalau identification kan berarti kita belum tahu nih kita mengidentifikasi lah hal ini berhasil atau tidak gitu kan nah kalau validation itu misalkan sesuatu yang udah lama terus kita gak yakin apakah ini masih berhasil atau tidak itu kita lakukan validation gitu kan nah satu hal itu blind spot ini blind spot ini sesuatu hal yang belum kita ketahui sebelumnya gitu loh yang kita gak tahu akan hal ini sebelumnya gitu kan kebayang kan maksudnya jadi ada identification ada validation ada blind spot ini tiga premis yang biasa dipakai untuk research nah user feedback itu biasanya blind spot ini nih kita gak pernah tahu sebelumnya tiba-tiba user ngeluh aja akan hal itu gitu loh nah itu penting banget itu penting banget kita biasanya baca-bacain kok itu di flip tuh ada satu channel namanya tuh saran user itu biasanya kita baca tuh saran-saran dari user gitu kan tiba-tiba kita ngeluh juga oh ya bener juga ya kita gak pernah apa namanya gak pernah kepikiran akan hal ini gitu kan terus kadang-kadang baca-baca review dari App Store kadang-kadang baca komen-komenan dari Instagram gitu kan jadi kita baca penting sekali itu dan pertanyaan kedua sejauh mana implementasinya gitu kan tentu tidak semuanya bakal kita implementasi kita lihat dulu agensitas dan kebutuhan ataupun apa ya kita lihat dulu agensitas kebutuhan dan effort untuk mengimplementasinya itu sendiri kadang ada yang sifatnya itu misalnya mas kadang ada feedback mas disini ya ada ada yang mas kadang ada yang minta user ya mas disini tolong tampilin data ini dong gitu kalau gak ada data ini gue susah nyarinya nih nah itu biasanya kita pikirkan ini agensitasnya semana dan effortnya bagaimana kalau masuk akal itu bakal coba kita implementasi gitu geng oke mantap ini bang mau nanya lagi nih bang tentang tipe kan tujuan disini kan nanya-nanya nanya aduh udah dulu kasih ini bang ini kan suka buat UX kalau kerjaannya sebut tapi sih bang buat design buat design buat UX gitu nih bang nah itu sebenarnya ada penerapannya gak sih maksudnya cara-cara dalam membuat UX apakah ada filosofinya atau ada filosofi kayak apa tau nih kayaknya ada tahap-tahap apaan ini gak sih bang sebelum ada biasanya tuh yang kita pahami itu metodenya metode yang kita pakai seperti apa itu oke bang banyak ya sebenarnya di beda perusahaan tuh beda-beda metodenya kadang umumnya tuh yang biasa dipakai tuh ini keluar yang gue kasih gue kasih lagi ya ntar dicari namanya design thinking design thinking itu framework yang biasa dipakai untuk bisa berempati bisa me-exekusi dengan cepat terus bisa dapat hasil feedbacknya dengan cepat itu istilahnya design thinking itu yang sering sekali diterapkan itu dari google venture framework itu yang bisa kita pakai tapi metode ini beda-beda ya di setiap perusahaan tuh beda-beda kadang-kadang ada yang tidak pakai step emphasize step empathy tuh kadang gak dipakai kadang ada empati terus langsung prototekin jadi yang ada gak metode ataupun step yang bisa dipakai tuh ada pasti ada kalau untuk UX ya kalau untuk UX pasti ada ada tahapan ya ada metode yang dipakai karena proses tidak nanti hasil jadi gak ujuk-ujuk tiba-tiba dapat hasilnya gitu gak ada prosesnya gak ada step berarti makanya kita setiap itu setidaknya harus ada design thinkingnya bang ya jadi gak ujuk-ujuk dapat gitu tidak mesti tidak mesti tidak mesti kalau tidak mesti design thinking tidak mesti design thinking seenggaknya ada proses seenggaknya ada proses karena UX si UX designer itu pasti bertanggung jawab terhadap apa output yang dia berikan dan ini terat kaitannya dengan user jangan ujung tombak kita adalah user jadi yang bertanggung jawab itu user experience designer ini dan kalau metode yang dipakai itu tidak harus design thinking seenggaknya lu punya step punya metode yang lu pakai untuk bisa mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi oleh user ataupun ingin meningkatkan pengalaman pengguna itu harus punya metode ataupun punya proses jadi lu gak ujuk-ucuk tiba-tiba gua ini gua dari sara ini gua gak punya metode gua gak punya proses tiba-tiba gua bilang button ini gua ganti hijau lah dari mana lu ganti hijau enggak gua suka warna hijau gitu kan nah dari situ gak bisa gak bisa kayak gitu jadi gak bisa gak bisa kayak gitu jadi lu harus punya metode harus punya proses yang bisa lu ketanggung jawabkan nantinya yang ini presentasikan nanti lu baru sampaikan ke tim pengembang lainnya oh berasal kan dari pengalaman pengguna seperti ini terus dari data yang kita punya terus step selanjutnya coba kita coba kita ideation terus kita coba dari sisi usability kita coba analisa juga terus baru kita dapat satu kesimpulan oke ini bisa dieksekusi baru kita lempar gitu loh berarti apa ya tindakan tindakan metodenya itu tergantung dari research gitu bang research yang kita dapat tapi kita kita kembangin tahapannya metodenya disintetis dan analisis lagi gitu habis itu diterapin habis itu diterapin di prototypingnya gitu di prototypingnya tapi tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan karena misalkan kayak gue bilang tadi misalkan saran user kayak tadi yang gue bilang butuh tampilkan data ini kalau kita coba analisa oh kita gak perlu lagi berempati langsung karena ini udah jelas nih pain ataupun kesusahan dari ataupun kesulitan yang dihadapi oleh user ini udah jelas jadi gak perlu kita berempati lagi jadi langsung aja institusi gitu tetep dibatasi di stack ya tetep di stack-stackin ya tergantung 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 kebutuhannya juga kalau untuk proses ya step dan proses untuk pengetahuan yang tadi yang pertama bang berarti kalau misalnya dalam hal apa sih filosofi desainnya itu ngikutin perusahaan yang diikutin ya ngikutin perusahaan yang tempat kerjanya gitu kayak saja ini di perusahaan ini filosofi desainnya oh kita harus bikin yang simple gitu misalnya contohnya itu penting ikutin perusahaan yang tempat abang tempat kerjanya gitu ya benar-benar ya completely true 100% true kalau akhirnya nih bang kebiasaan yang dipakai pas lagi nge-design UI UX tuh habis sih bang kebiasaan kebiasaan kayak nanya ngapain kalau lu tanya kebiasaan nih sifatnya umum nih habis apa nih kebiasaan gue pribadi maksudnya kebiasaan apa misalnya contoh nih bang kalau misalnya dalam nge-design tuh kira-kira do and don't apa yang harus dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan kira-kira apa yang harus di-provide ke user apa yang tidak harus di-provide ke user kadang-kadang tuh ada prinsip-prinsip yang dipegang tuh bang kalau misalnya lagi satu kalau kalau UX designer biasanya kan ada rekomendasi buku yang dibaca biasanya tuh ada kitab kitab ini tuh apa ya? dari kitab kitab apa? kitab awal lah kitab awal tuh yang biasanya dibaca tuh dari dari Steve Kruk namanya don't make people think itu biasa tuh sangat direkomendasikan bagi user gak berada teko itu design of everyday beda itu bagus kok dua-duanya tuh bagus cuman intinya dari situ don't make people think itu yang lu pikir ya jangan buat user berpikir jadi gini lu punya satu solusi dan solusi yang lu kasih itu ternyata buat beban pikiran baru bagi user itu jangan jangan dan misalkan gini contoh simpelnya gini deh lu beli handphone lu pada punya handphone kan pasti lu baca manualnya gak pas lu buka handphone ya enggak kenapa enggak kenapa enggak karena lu ngerasa karena lu ngerasa handphone ini udah bisa langsung dipakai gitu kan nah cuman lu pas lu pake handphone nya ternyata lu gak bisa pake terus kan lu baca kan dan saat lu baca itu panjang sekali apa namanya informasi ataupun step-step yang perlu dilakukan itu kan nambah beban pikiran kan ini seharusnya ngapain seharusnya ngapain itu jangan makanya itu desain yang bagus itu seharusnya tidak membuat user berpikir maksudnya user bisa langsung paham ini fungsinya seperti apa nah kembali untuk bisa menentukan apakah user berpikir atau enggak itu berdasarkan dari research karena beda beda wilayah geografi itu beda juga cara pemikirannya istilahnya itu kalau kita pake itu mental model mental model gitu beda beda wilayah beda cara berpikir buat itunya juga ya buat researchnya beda 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 contohnya aja ini deh contoh ini kita bicara soal wilayah ya bekerjanya sebuah benda ataupun bagaimana cara memakai sebuah benda ya sekarang gini lu punya tatakan nih di atas meja bentuknya seperti ini isinya air sama jeruk limo lu mikirnya apa itu? itu minuman apa sih namanya? enggak tatakan air sama jeruk limo oh itu cuci tangan iya cuci tangan di lu kan cuma kalau lu taruh itu lu taruh itu di Eropa orang ngerti enggak itu cuci tangan? tidak dong lu ngerti di minum sih makanya di geografi itu beda walaupun secara umum digital product itu umumnya sama ya nah contoh lainnya itu kayak icon yang dipakai icon yang dipakai itu bisa kita pahami di Indonesia itu seperti ini kadang-kadang di negara lain itu tidak mengerti contoh itu alat-alat elektronik misalkan kayak satu garis gitu doang itu bisa dipakai di negara ini doang terus icon seperti ini itu bisa dipakai di negara ini itu berbeda gitu ini pembahasannya lebih ke product design lumayan ribet juga tete ya enggak ribet kalau lu mau dan niat belajar berarti berarti buku yang don't make people think itu kayak semacam pegangannya US designer yang gimana-mana gitu bukan pegangan bukan pegangan kalau pegangan itu kayak sesuatu yang dibutuhkan tiba-tiba lu dibaca lu bisa dapat enggak seenggaknya dari situ lu bisa punya rasa ataupun apa ya naluri design lah dari situ lu bisa punya rasa ataupun naluri design dari situ jiwa-jiwa design jiwa-jiwa design gini ini ini umum ya yang terjadi misalkan orang-orang yang baru belajar design itu pasti mengalami tahapan ini umumnya ya gue tidak bilang semua orang pasti cuman umumnya seperti ini saat orang baru belajar design dan dia mengerti sebaiknya design itu seperti apa dia pasti senang mengkritisi sesuatu hal yang sebelumnya dia tidak mengkritisi gitu loh misalkan lu baru liat satu lu jajan nih di restoran lu liat daftar menu lu ngeliat ya spacingnya terlalu jauh nih terus fontnya nggak bagus nih gitu kan terus lu fontnya fontnya nggak bagus nih nggak bisa dibaca itu pas itu terjadi karena kenapa sense of design-nya ada itu orang-orang orang-orang kayak gitu tuh biasanya ada tuh tahapan kayak gitu hal yang kecil sebelumnya ya hal yang kecil sebelum itu nggak pernah dipermasalahin jadi permasalahin misalnya kayak gagang pintu aja deh kayak gagang pintu ini gagang pintunya kok begini ya seharusnya kayak gini enaknya kayak gini atau nggak lu pernah ini nggak beli listarin nggak listarin oh listarin oh listarin yang itu berkumur-kumur bang bener tutup botolnya lu pernah perhatikan ya yang baru kayak gimana yang tutup botolnya itu 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 frustrating moment banget tuh kalau orang-orang tua ya contohnya mak gue tuh kalau pakai listarin itu pasti marah-marah karena kenapa tutup botolnya itu nggak bisa dibuka kalau diperlukan bukanya tuh diputer memang cuman harus ditekan dulu ada ada itunya tuh yang bagian yang berlebih tuh harus ditekan harus duputer gitu kan itu bisa dibuka gitu kan nah orang-orang itu nggak bakal sadar itu bakal bisa dibencet itu nggak ada nggak ada maksudnya signifier ya hal yang menunjukkan itu harus ditekan itu nggak ada makanya tuh penting sekali lu tuh apa namanya punya sense of design ya ya kembali sebenarnya beda-beda tempat beda juga sense of designnya seperti apa kayak di Jepang itu sense of designnya bahkan contohnya contoh ya kalau di Jepang tuh kalau diperhatikan kayak banner flyer poster apa-apa itu pasti ramai pasti ramai beda dengan misalkan kayak negara-negara lain misalkan di Amerika mungkin desainnya dia tuh lebih flat lebih simple lebih straight to the point lebih bersih gitu kan cuma kalau di Jepang itu biasanya tuh lebih ramai lu perhatiin aja website-website oh iya-iya bener bang iya bang kalau saja lagi itu ramai kadang intinya ramai lah lu pasti itu bayang ya-iya intinya ramai lah itu kebiasaan itu dari apa sih budaya orang-orang di negaranya betul ya iya makanya tadi geografis pun termasuk jadi bahan cuman tergantung ya lu buat produk itu lintas benua atau tidak cuman kalau lu buat produk itu hanya di lingkup Indonesia yang lu pertimbangkan ya bagaimana behavior orang di Indonesia aja itu itu geng oh iya bang berarti nih apa namanya selain berarti kan yang di flip ID ini bisa dibilang website dan aplikasi yang ada tuh bisa dibilang apa ya sebetannya itu hasil desain abang berarti enggak atau enggak juga karena itu kan udah lama kan flip flip ini konteksnya apa dulu nih hasil desain abang itu maksudnya semuanya atau gimana tidak kalau bicara semuanya tidak karena kan sebelumnya sebelum gue masuk ke flip kan flip itu juga ada di luar tapi kita bisa kita boleh lihat gak sih bang contoh hasil apa sebutannya ya hasil desain yang abang buat tuh kayak gimana contoh hasil desain yang abang udah buat perasaan aja gitu oke pertama yang role abang ya yang role abang yang role abang iya bang gue cuman pilih-pilih dulu ya bang apa ya apa aneh-aneh aja kok aneh sih tapi jangan di screenshot ya gue ngasih amanah nih kalau padanya ini sebenarnya amanah nih nah siap perusahaan ya bang saya coba dulu isinya jadi kalau misalnya gak ada gak mau kasih gini deh gini deh kan kerjaanku banyak ya maksudnya gak outputnya tuh gak gak selalu mongkap gue kasih output yang report aja deh yang report boleh tuh banget report aja deh kan tadi gue kasih lihat kan overlap ya itu bisa gue kerja sendiri juga ini umumnya ini umumnya ini report usability test disini gue tentuin di usability testing gue mau ngapain mau tes terus gue pengen tau pen poinnya dari mana pen poinnya dimana terus pengen tau juga motivasi user pas install aplikasi aplikasi flip tuh seperti apa yaudah gue coba lakukan cari skemanya terus gue coba atur usability test plan-nya seperti apa terus disini partisipannya disini gue coba lakukan langsung apa namanya langsung interview ke usernya terus lakukan skemanya test terus segala macem terus buat simulation terus gue rangkum kebutuhan terus standpointnya ada dimana aja terus gue coba ini ini maksudnya what user talk ya what user apa yang user pikirkan what user say disini gue coba sampaikan juga terus disini gue coba sampaikan juga pain point selanjutnya itu ada dimana terus flow baru yang mau kita terapin itu berhasil gak sih gitu nah disini gue coba lakukan semuanya terus dari akhirnya dapat satu kesimpulan ini aman untuk kita eksekusi nah ini bentuk output yang biasa gue berikan karena disini gue gak lakukan kesimpulan juga kan gak bisa detail ya gue tampilkan ya ini gitu artinya itu artinya itu 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 awalnya dari kita terus arti sekarang lu kucus-kucus halo tes 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 ya maksudnya kalau yang usable isi testing itu seperti contohnya tadi itu kita punya inovasi nih dari perusahaan habis itu sharing-sharing ke user itu layak apa enggak gitu ya harus lu punya lu punya ide lu mau buat roket lu punya ide lu mau buat roket ya kan lu gak pernah testing tuh ke pilotnya terus lu tiba-tiba udah release aja nih roket lu suruh pilotnya terbang keluar angkasa dan lu gak pernah tau tuh roket berhasil terbang atau enggak gitu kan tiba-tiba beledak aja itu kan bahaya harus diteritau karena gini kita tim pengembang itu bukan user gitu loh kita tim mengembang itu bukan user dan mental model kita apa yang kita pikirkan bagaimana sebuah produk itu bekerja itu sangat berbeda dengan user makanya kita harus tau user itu bekerja seperti apa langsung dari user dan dan kita tidak senengi mungkin kita tidak menekan mereka sendiri jadi kita harus diktikan oleh sebuah user karena bias juga kalau dari kita karena dari kita menurut gue tuh sebaiknya seperti ini terus temen gue lagi yang US designer dia bilang dengan size design-nya dia oh enggak sebaiknya sepertinya seperti ini nah itu kan jadi debat kusir ya debat religius hal yang menurut dia tuh benar menurut online tuh dia tuh juga benar jadi susah jadi harus dilakukan via user dan itu lebih objektif oh jadi untuk menyelesaikan permasalahan internal debat kayak gitu itu balikin lagi ke usernya gitu iya ya benar kadang kita lakukan bahkan sampai ke ilustrasi pun ke ilustrasi pun A dan B yang cocok yang mana untuk sebuah kart kita lakukan A-B testing kita lempar ke user terus minta pendapat user ada tuh satu contoh kita cobain siput dan kura-kura ilustrasi siput dan kura-kura untuk mencari tahu yang mana lebih merepresentatif merepresentasikan kata lambat gitu lah ada siput dan kura-kura gitu kan jadi kita testing menurut si ah ini kura-kura ini ini siput satu-satu yang diimanin jadi susah untuk ditangkap gitu gitu banget lah banyak istilah tuh banyak istilah apalagi pakai itu juga ya bong pakai notion juga ya bong iya bebas kalau disini kita bebas kadang pakai notion kadang pakai Google Google ya kalau gue pribadi gue lebih sering pakai notion berarti pengalaman kerjanya dari 2015 ya bang ya untuk dalam dunia kerja keseluruhan ya iya mulai masuk dari dunia UI UX tahun 2018 2018 2018 itu udah 2 tahun nah itu sebenarnya kalau untuk startup itu kategori junior senior itu gimana sih tergantung perusahaannya tergantung gue gak bisa mendefinisikan ini dan sebenarnya gue gak bisa menjawab sebetulnya junior itu seperti apa senior itu seperti apa karena beda perusahaan beda beda juga hirarki perusahaan seperti apa oh yey gini bang ini sebenarnya ini sebenarnya tugas nih ya bang gitu itu tugas terus dosennya tuh minta itu bang minta kalau misalnya bisa minta kopian ke semacam apa sih antara bisa kopian bisa SS dari apa sih prototel dosennya dosennya ngacu bang emang kalau gini aja deh ini bentuknya apa maksudnya coba sampe dulu deh maksudnya kalau bisa screenshot bisa source code bisa mock up mungkin kayak masih bisa tapi sebenarnya yang di flip ini juga gak apa-apa sih bang yang pas sebelum-sebelum i terima kasih ketemu lu iseng iseng bikin gitu iseng bikin eh gak apa-apa kayak gabut-gabut pernah gak apa-apa kayak gitu bang kayak gabut-gabut bikin ada ada itu biasanya menemuin portfolio iya iya gak apa-apa itu aja gak apa-apa doang ini gue ada ada bentuknya mock up kan iya iya ada oke ini aplikasi apa ini aplikasi ini proyek di ahm oh yang pas dulu sebelum di p.m.id ya bang ini ini ada kok di appstore di playstore ini udah dari sini gue nih ahm mobile itu aplikasinya buat apa bang buat apa oh kayak semacam bayar pegawai 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 banget sih bang yang lu butuhkan itu seperti apa yang lu butuhkan itu yang lu butuhkan itu yang lu butuhkan itu screenshot atau iya gak apa-apa maksudnya kayak gini emang emang yang lu butuhkan itu hasil desain hasil desain wasputan kayak misalkan lu bikin ini di sini siapa yang pengen jadi desainer lu semua oh iya kalau misalnya gue pengennya itu sih bang pengennya jadi apa sih iOS developer gitu mungkin nanti temennya Eki dong tapi belum punya backbook ya bang belum bisa beli-beli 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 beli kan beli-beli buat mockup gitu lu tentuin wireframe-nya tempat-tempatnya bang wireframe-nya gimana iya benar sebenarnya seperti itu lu harus jangan lu gue tidak menyarankan lu langsung terjun di XD langsung ya lu boleh caro-coret di meja caro-coret di meja ini maksudnya di meja yang bisa dihapus ya lu boleh caro-coret di buku atau di buku di kertas segala-galanya lu pakai itu dulu sebelum lu yakin akan flow yang lu punya ini ada ini ada ini baru lu tuangkan ke high fidelity lockup pakai Figma pakai Adobe XD karena kenapa kalau lu langsung ke XD terus kalau ada salah itu lu kalau ini salah flow ya lalu lu lagi effort lebih banyak dan buang-buang waktu jadinya jadi kayak sebelum oh iya jadi lu fixin dulu dari XD dari sketch cora-coret ini isinya ini isinya lu coba analisa dulu dari situ kan sama aja kan sebenarnya kan bentuknya doang yang berbeda dari situ baru lu apa namanya ini tuangkan ke high fidelity lockup ini gua punya satu nih gua share deh cuman ini mungkin agak ngolek ya soalnya hasilnya banyak disini ini kelihatan gak apa yang gua share lu pengguna XD apa pengguna Figma gue dua-duanya oh lu dua-duanya dua-duanya peace jangan XD doang eh emang XD gratis kan cuman terbayar kan bener gak dua-duanya gratis oh dua-duanya gratis ini kelihatan gak apa yang gua share ada bang ini kelihatan gak apa yang itu kayak perpets gitu sih bang kalau yang boleh sih ya ini ini high fidelity lockup yang semua page yang gua bikin di LTS ini kalau lemah screenshot aja nih gak apa-apa banyak banget ini gak apa-apa banyak banget ya ini yang di AIA ada yang di AIA gimana udah screenshot belum close nih udah sih udah sih tapi bang pernah gak sih bang kayak kan berikan yang kalau misalnya gua tangkap nih kerjaan lu tuh paling kebanyakan tuh mentoknya kan disampai high fidelity mockup kan berarti sampai disajinya tapi pernah gak sih bang kayak misalnya ah lanjutnya sekalian bikin apa namanya source course buat HTML CSS JSA juga gitu gak ada gak sampai situ eh beneran lu gak beneran gak nyentuh sampai situ bang wah pengen banget tuh bang makanya makanya role design itu ya designer doang gak nyentuh dengan teman-teman kecuali lu punya role itu tadi yang dibilang team of one UX developer UX Aduh gue gak usah ngoding lah usahin gak usah ngoding lah ya output TA gue aplikasi ya pas ngoding output gue aplikasi ya santalai udah gue mau ada acara nih sebenernya nih sebenernya gue mau lanjut-lanjut aja nih ngomongnya nih ada lagi gak hal penting yang lu mau tanyakan apa lagi ya bis gue kayak ya bis itu dulu sih list list pertanyaan sih cukup nih bang dari bahan-bahan bahan tugas lu udah dapet semua nih kalau misalnya dari bahan tugas lu wawancara wawancara sama hasil hasil dari nasumbernya kan kayak hasil prototype hasil jadinya sih udah sih tadi kan udah tuh kan di screenshot kan berarti sebenernya udah sih udah ya bis biar nilai lu bagus nih gue mendukung ya biar nilai lu bagus apa lagi ya bis oh iya bang kalau untuk kalau gue mau nanya nih kayak interview buat UX UI kira-kira apa sih yang mau ditanya yang pertama yang pertama lu gak bakal langsung ditanya lu pasti dikasih tugas lu gak amar nih lu gak amar kan lu kalau cocok CV lu lu dikasih tugas tuh tugasnya tuh umumnya seperti ini bagaimana misalkan lu dikasih satu bagaimana cara lu untuk meningkatkan pengalaman pengguna di flow ini nah itu lu pikirin itu sendiri dari hasil analisa lu kan hasil lu outputnya mockup kan ya gak waktu lu mockup kan nah dari output mockup itu itu yang biasa dinilai itu yang biasa dijadikan bahan pertimbangan itu metode yang lu pakai bagaimana lu cara berpicture untuk menentukan sebuah jalan solusi atau jalan keluar yang lu punya terhadap kebanyakan jadi biasanya seperti itu interviewnya biasanya standar ya pertanyaannya metode yang lu pakai lu bisa yang lebih enak aja terus lu bisa yang ngedesain itu ngapain aja terus bagaimana yang cuma apa aja hobi lu apa aja itu standar lah interview cuman yang biasa yang jadi untuk bisa ditanya untuk bisa di interview itu biasanya dikasih tugas tugas untuk ya US biasanya kan nulis tugas itu tulisan nah gue sebenernya masih bingung sih mesti gue kalau ngejawab metode yang gue pakai pas lain gue ngesin tinggal ngedesain gue eh biasa bingung gue bakal ngejawab cara metode ini gimana itu lu coba lu coba pelajaran tadi yang gue bilang design thinking itu misalnya umum dipakai itu misalnya umum dipakai stepnya metodenya misalnya empati bagaimana cara berempati misalnya lu punya satu task misalkan di e-flip kan ada kirim uang kan terus lu dikasih task misalnya bagaimana cara lu meningkatkan pengalaman di menu kirim uang itu pertama step yang lu lakukan misalnya berempati dulu dari setakaan design thinking tadi kan berempati empat terus apa ideation dari setelah lu interview user langsung terus lu jabarkan maksudnya terus lu coba ideation dari situ terus lu dapat solusi menurut lu pak ini jalan yang terbaik selalu dapet solusinya dari narasinya terus lu buat prototype dari prototype lu coba testing lagi ke user baru outputnya seperti apa ini berhasil atau tidak itu bentuknya biasa itu ya narasi ya untuk report laporan gitu kalau lu tanya metode itu sebenarnya bebas seterusnya cuman yang umum berarti bisa tinggi karena itu yang efektif yang bisa dipakai bang bang kalau boleh tahu tadi kan dikasih nih mock up yang pertama itu kan itu nama aplikasinya apa ya bang kalau di playstore bang biar bisa nanti dijadiin bukti gitu aplikasinya dan dikasih gue gak bisa ngasih yang apa sih kan ini kan udah dulu kan AHA mobile iya ketemu nih bang download itu kayak buat apa sih user dari Astra Honda Mobile gitu ya aneh nemunya gitu itu sih jadi aku udah di atau MPN tuh ada ya MPN apa ya SLP MP itu MPN itu MPN belum rilis udah ada screenshot-an apa mockup desainnya sih yang buat jadiin nanti bilang aja ke dosennya kalau untuk di-flip itu karena yang gue kerjain itu belum rilis semua kalau gue kasih tahu ke lu ntar bocor bocor nggak bisa pakai cek anti-bocor kan oke ada lagi nggak Cukup sih Andaryani udah dapet ilmu banyak nih semoga bermanfaat beli Macbook Dap Amal Linda udah makasih banyak Bang udah ya oke 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 iemand kita tutup wawacaranya ya selamat menikmati selamat menikmati